Halo teman-teman, senang sekali kita bertemu lagi di Berbagi Ilmu, tentunya di My Detainment TV channel bersama saya, Kak Maya, dan... Kak Dewi, dan hari ini kita bersama dengan dua jagoan ganteng, boleh perkenalkan siapa namanya? Emron dan? Atta Hari ini kita mau membahas apa nih Kak Dewi? Luas dan keliling bawah jatah Luas dan keliling bawah jatah? Pelajaran kelas empat tuh kayaknya ya? Kelas empat ya Kelas empat ya kayaknya ya Oke kalau gitu, my friend dan FKD semua, kita langsung aja belajar bersama di Berbagi Ilmu Silahkan Ya, terima kasih banyak, Kak Maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, ketemu lagi di konten Berbagi Ilmu Kali ini kita akan coba membahas mengenai luas dan keliling sebuah baun datang Baun datang itu banyak ya Ada apa? Ada lingkaran Lingkaran Segi panjang Lektur Persegi Persegi Segi lima Segi lima Segi lima Segi delapan Segi delapan Segi banyak Segi banyak itu akan menjadi sebuah lingkaran ya Oke sekarang, coba lihat yang kuning dong Yang kuning ini bangunnya bangun apa ya? Bangun apa ya? Kalau kalian tambahin Nah, begini Bangunnya bangun apa? Bangunnya bangun apa? Persegi Bangunnya persegi Ya Persegi panjang ya Oke Tapi dipotong sama? Dipotong sama? Dipotong sama? Ini apa ini? Lingkaran kedua atau lingkaran? Setengah lingkaran Setengah lingkaran Oke Jadi, kalau bangun ini sebetulnya adalah sebuah bangun tersegi panjang yang dipotong sama setengah lingkaran Oke, bentar Sandainya kalau yang ini panjangnya 18 cm, yang ini panjangnya 18 cm Pertanyaannya adalah berapakah kelilingnya? Di Kalau kita mau ngelilingin lapangan kan lari dari sini ke sini Ke sini Ke sini Ke sini Begini kan? Oke Lati Dari sini Ke sini berapa? 18 Dari A ke B? 18 Dari B ke C? 18 18 Dari D D Dari C ke D? 18 18 Sekarang kalau dari D ke A? 14 Kalau 14 lurus gini Duduk Gitu 10 Berarti ini apa? Keliling Keliling Ketengah Lingkaran Oke Berarti Keliling lingkaran itu rumusnya apa ya? Keliling lingkaran Itu adalah 2 P N Masih ingat? Masih ingat ya? N nya ini adalah? Jari 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 Oke pintar Nah kalau dari B ke C itu 14 Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu dibagi dua ya Nah dari sini ke sini nih Ini adalah jari-jari Jadi berapa jari-jari nya? 14 Kita bagi dua Jadinya? Berapa yuk 14 Jari-jari 7 Benar Oke Ini kalau satu lingkaran Kalau setengah lingkaran Kita bagi dua ya Nah jadi tinggal P S Ya Kita sudah tahu nih PR Jadi dua-dua ke tujuh Dikali tujuh Coret Sisanya dua puluh Dua Oke Jadi kelilingnya Itu adalah Tadi gimana kalau mau keliling? A ke B A ke B C ke B Yang ini? B ke C Terus? C ke D Terus? D ke A D ke A D ke A Oke ya Kita masukkan langkahnya ya Yang ini 18 Yang ini? 14 14 Yang ini? 18 Yang ini? 22 Oke siapa yang mau menuju belakang? Yang ini sama ini jadi berapa? Oke Yang ini 40 Yang ini? 8 Tambah 4? 12 12 12 Tambah 10 22 22 22 Tambah 10 lagi? 32 32 Oke Jadi kelilingnya adalah? 52 Hmm? Tambah ini? 72 72 cm Oke ya Jadi yang namanya keliling itu seperti kita lari lapangan ya Jadi harus dijumlahkan tiap-tiap sisinya Trafesium Betul Yang ini yang biru? Trafesium Layang-layang Pintah Trafesium dan layang-layang Oke Sekarang coba kita cari luasnya kalau sekarang Kalau ini 20 Ini 15 Ini 28 Nah Jarak dari Ini Ini adalah 15 Yang ini adalah 6 Nah Oke Berapakah luasnya? Berarti luas yang merah ditambah luas yang biru Oke Luas yang merah dulu bisa? Luas trafesium sekarang apa ya? Luas trafesium itu adalah Kita jumlahkan nih sisi-sisi yang sejajar Dikalikan tingginya Kita bagi 2 Oke ya Nanti kita jumlahkan ya Yang mana yang jumlahkan? Sisi yang sejajarnya? Atas Atas 20 Tambah 28 Oke Dikalikan dengan tingginya? 15 15 Pintah Kita bagi 2 Oke kita punya Berapa? 20 tambah 28? 48 48 Kali 15 Bagi 2 Ya Yang ini kan boleh dibagi 2 nih Jadi 24 Kali 15 Ya Ada yang mau coba mengalihkan? Nah Berarti kita hitung ya Nah sekarang coba perhatikan yang layang-layang nih Nah Layang-layang itu kan Lumus luasnya masih ingat? Ayo apa yoo Lumus luasnya itu adalah Biagonalnya Kita kalikan Kita bagi Vertical Vertical dan horizontalnya Dikalikan kita bagi 2 Ya Oke Sekarang nih Yang verticalnya jumlahnya berapa nih yang verticalnya? 15 15 Sama 6 21 21 Oke 21 ya Berarti Kita punya 21 Kita kalikan dengan 6 Yang ini nih Hmm Nah Kalau ini 28 Yang ini 20 Nah Jadi sisanya berapa? Dari sini ke sini 28 nih Nah Ini kepotong 20 Berarti sisanya berapa? 28 Dikurang 20 Adalah? 8 8 Ya Karena layang-layang itu pasti sama Kiri dan kanan Ini adalah 8 lagi Ya Kalau gitu yang diagonal yang horizontalnya berapa? 8 8 kali 2 8 tambah 8 Adalah? 16 16 16 16 Kita kalikan setengah ya Kita bagi 2 Ya Ini boleh 8 Oke Sekarang kita hitung sama-sama Tadi ini berapa? Tadi itu? 360 360 Oke Yang ini? 21 kali 8 Berapa yuk? Hmm Ini ya? Berapa yuk? 21 kali 8 1 kali 8 8 2 kali 8 16 16 Oke 16 16 18 Karena bangun ini terdiri dari 2 buah bangun yaitu trapezium dan layang-layang maka luasnya adalah? Luas trapezium ditambah luas layang-layang Oke Jadinya kita punya 360 ditambah 168 hasilnya adalah? Eh Jumlahin? Oh iya 0 tambah 8? 8 8 6 tambah 6? 12 12 Oke 5 5 4 Jadi jumlahnya adalah? 528 satuan luas ya Oke Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan Jadi kuncinya adalah Nah Kalau melihat bangun yang seperti tadi awalnya Nah Seperti ini Nah Kita kan tidak tahu ya Ini bangunnya besoknya apa ya? Kuntunya adalah kita pecah dulu yuk bangunnya menjadi 2 buah bangun yang sudah kita kenal Ya Selanjutnya kita bisa tentukan luasnya masing-masing Oke Untuk mama Untuk mama Hmm Apa ya Hmm Seperti ini kan sangat mudah sekali sebetulnya Ya sangat mudah sekali Kenapa? Karena ini adalah perhitungan dasar ketika anak-anak kita belajar tentang bangun dasar Oke Ada baiknya Hmm Para mama dan anak Untuk pengerjakan ini Sambil menggunting Sambil menggambar Itu ternyata jauh lebih asik Oke Terima kasih banyak atas waktunya Nanti kita ketemu lagi ya Di sesuatu di dunia Ya Kak Dewi Jadi Kita Belajar bersama anak-anak kita di rumah Kita coba sambil Permainan seperti ini ya Kak Dewi ya Betul Jadi anak-anak lebih enjoy Betul Terima kasih Berarti memang sebetulnya di masa pandemi ini kita Ada mendapatkan satu pelajaran Satu apa ya disebut ya Bahwa kita untuk lebih perhatian dan lebih dekat ke anak sebetulnya ya Betul 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 Ya kalau yang biasanya itu Yaudah semua guru Semua sama guru di sekolah Akhirnya pada akhirnya kita dituntut untuk lebih perhatian Lebih mengajarkan anaknya Tapi gimana suka Dini nih kalau anaknya yang susah banget diajak belajar Nah itu tidak dialami oleh ibu saja Saya juga seperti itu Oh gitu Sama Saya sudah menyiapkan metode khusus untuk anak saya Kedua anak saya satu ini titenya kinesthetik Jadi dia orangnya bergerak gitu ya Jadi saya sudah menyiapkan sesuatu yang khusus Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya Kak Wayang Boleh di konten motivasi mungkin ya Betul Nanti kita coba ya Iya Kayak ini nih sih anak dibuter-muter Iya Ini anaknya kinesthetik dua-duanya kayaknya ini Gak bisa diam Ciri-cirinya ada loh Mas Ciri-cirinya adalah satu gak bisa diam Kedua itu ada saja yang tubuhnya itu Ketika guru menjelaskan Atau siapapun yang berbicara Dia pasti muter-muter gitu melihatnya Tapi saya berkira seperti itu Ada aja ya Ada aja Dan ada beberapa Memang gaya belajar anak-anak Jadi memang gak usah marah Kalau anaknya belajar ternyata Sambil main handphone Sambil dengerin musik Ternyata memang ada beberapa anak kita Yang memiliki itu unikan Biasanya dengan cara seperti itu Iya iya Kalau dengerin musik Adik-adik saya seperti itu Sudah Sudah dicompongnya Sudah Kayak gitu Juga kalau yang Padutti anak saya ini Aduh kadang-kadang diajakin mamanya belajar aja Aduh kadang-kadang diajakin mamanya belajar aja Aduh kadang-kadang diajakin beratung Makanya untuk memiliki temen satu dari SMA Yang akhirnya bisa Kok kayak gitu ya Aku memang dia lebih suka belajar sama orang No Padahal mamanya juga guru nih Kak Dewi Iya betul Gurunya beda tapi ya Tapi ya Aduh 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 jadi curhat nih Yaudah lagi tuh Hai friend Kita ketemu lagi di Pembelajaran berikutnya Ternyata masih bersama Kak Dewi Dan selalu bersama Kak Dewi Insyaallah Aduh 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 Aduh